Halo selamat sore bro kabar baik ya sehat ya syukur Alhamdulillah ini saya lagi di agen bus Rosalia Indah Waihalim Lur di Jalan Soekarno-Hatta Waihalim Bandar Lampung sore ini penumpangnya banyak banget ini lor karena sudah bebas ini kendaraan juga udah banyak banget ini angkutan lewatnya di bareng ya Mas sama dong saya mas saya Nah itu tadi lor ada penumpang juga yang ke Jogja sama Purworejo itu rame pokoknya lah sore ini kalau ini mobil-mobil Roselle Express lor jadi jasa pengiriman barang ekspedisi dan sebagainya itu disini mulai dari dokumen sampai barang-barang besar seperti motor itu bisa itu dikirim dari sini lor Nah itu motor banyak banget itu lor yang sudah ada di packing maupun yang sedang diparkir ini ini kita coba menuju tempat makan ya lor ya rest areanya ya coba seperti apa dalamnya Oh ini pintu masuknya ini nih karena tadi kita dapat servis makan dengan dua kali yang pertama kita makannya disini lor tuh tingkatnya tadi harganya 450.000 lor dari Lampung menuju ke Jogja ini menunya lor seperti ini lor madangkarendokoro tempe lor lor karendok gue hahaha ya lumayanlah gila jenonesa ga jatah lumayan sempitkan petangnya bareng neng jalan orang kencoten pokok lor hahaha tetap ngadang disini jajal lor ya lor kaca-kaca nege ada ke padanya entong udah berapa kali naik Rosalia Om dua kali dua kali masih berapa dua kali dua kali nah setelah makan kita udut lur di luar nih sambil tunggu bus sambil ngisis barangkali nanti di jalan masih butuh minum cemilan atau yang lain kita bisa ke Rosin Martini minimarketnya kayak gini nih lengkap nih cukup lengkap untuk ukuran minimarket lah tuh ada jajan terus minuman dingin minuman ringan itu rokok dan sebagainya ada bodi elegan dominan warna silver dengan corak khas biru muda kuning oran dan merah menjadi ciri khas bus Rosalia Indah lor dari dulu warnanya kayak gitu enggak pernah ganti lor memang menjadi ciri khas atau trademarknya Rosalia saya sendiri pertama kali naik Rosalia Indah itu waktu tahun 2016 lor dari Grati Pasuruan ke Purwokerto dulu turunnya dibuntu kalau dulu itu resaranya di Carugban lor di rumah makan Padang itu yang sebelah timur stasiun Carugban itu kalau dulu ada selimutnya sekarang enggak ada kata kondekturnya lebih Corona kata bapak ngomong baik ya Oh ya kipisai setelah lor ke aku ngantai nih ya narung jam dan orang mau jadwalnya jam 6 ternyata kita tengah bulu tembak teka kaya bisa di sekang Palembang lor jurusan Kelaten dia juga kan harus istirahat disit ngedona penumpang memang rame banget orang kur bising ditumpangnya kudok pisliannya juga rame banget ya penumpangnya gua buar pada main tinggi aja badam oke lah dibanding putra remaja puspa jaya atau sinar jaya dengan trayek sama terus jarak tempuh yang sama Rosalia termasuk mahal lor tiketnya lor selisih Rp50.000 kadang juga lebih tapi yang membedakan kalau Rosalia itu servis makannya dua kali terus juga jika di kapal Rosalia tuh punya akses lor jadi ngantrinya enggak terlalu lama masuk kapalnya kira-kira bis sudah mau nyampe Pelabuhan Bakauni atau Pelabuhan Merak itu sudah disiapkan tempatnya untuk kapalnya itu lor itu bedanya itu juga dari segi kenyamanan ya pasti nyaman lor mungkin itu Nah dari sini kan jelas lor bahwa kalau perusahaan otobas itu enggak cuman murahnya enggak cuman cepetnya enggak tapi nyaman buktinya nih Rosalia tetap laris kok saya sendiri juga tetap menungguin Rosalia sekalipun harganya beda selisih Rp50.000 dengan yang lain lah gitu loh enggak tak sebutkan namanya tapi gimana nyaman memang nyaman gitu loh sama seperti kalau terayak ke Jawa Timur saya Sugengrayu lor Dari dulu itu Sugengrayu itu apalagi di sekitar tahun 2017 sampai 2018 saya sebulan sekali tuh Silacap Surabaya itu naik Sugengrayu sampai hafal supir sama kondektornya sampai punya nomor teleponnya ya karena nyaman nyaman kalau Sugengrayu itu ya kalau misal kita turun di Saruban misalnya kita 10 km sebelum tempat tujuan kita sudah dibangunin lor bangunin jadi kalau jadi kita itu sebelum sampai tujuan 10 km lah kita udah dibangunin dulu suruh duduk di depan jadi nggak kedatapan lor orang ketayangan aget apa mani ke Bablasen nggak ada istilahnya naik Sugengrayu kondektornya sangat kooperatif sangat perhatian sama penumpangnya nah ini kita udah nyampe kapal ini lor kita turun ini turun dulu nih kondisinya kayak gue kapal gue rame banget enggak bisa pemanin kembali buka namun jadi begitu mau deng bis lor nang dek anak bakul kopi gaya yu ini kepada gaya ngotongi teremos jadi kayaknya bakul-bakul sih ngoramain lu nak kapal kayaknya lor lor jadi selama ramdore dibuka gue bakul-bakul anak kono terus ngonek kapal remangkat ya mungkin bakul-bakul yang muntumangin kayaknya lor ngonangisor sih kapal lagi lor bagi-bagi gaya adem banget anginnya gaya anginnya ini meriangi lagi manggasan ketiga soalnya oke kapalnya posisinya meninggalkan pelabuhan bakauni lor penge-penge kayak gaya situasinya gaya penumpangnya rame banget anjir ola gue kayak gue gue penumpangnya gue jadi orang rasa lihat dok lor sing penuh penumpangnya lor armada lain juga penuh kayak putra remaja bus padjaya sinar jaya pada penuh malam minggu ngomong-ngomong badai apa kabar ini kayak gomong weh orang kayaknya biasanya biasanya sepi ngurir rosalia juga lurus sing mau ngomong wayhalim bareng kayak kan selesai orang juga maka tak kayak bareng maneng ngomong kapal ini pas mangkat ngomong kapal ku rosalia sici karena truk engkel sici ngomong kita tebak ya gitu gala gaya ada lagi prima gaya Grup Hibah Utama Rosalia juga double Belum lagi di Sumatera Terima kasih Suasana di kapal Bagaimana orang terlihat Karena tidak buruk Orang-orang visit waktu Pertama di kapal HP Karena orang VIP Ini tidak ada Ini sangat panas Rosalia Indah Double-decker Yang ingin Numpak biskir tapi Keturutan Terakhir sudah memenuhi Mudah-mudahan Kerja di daerah Jakarta Jadi numpaknya biskir Jadi posisi Area-area Tumpuk-tumpuk Bisa Sepada Madang Nunggu panggilan Penumpangnya juga sebagian Sepada mengangkat Rest area Bitung Sama seperti waktu kemarin Aku berangkat ke Lampung itu Minggu lalu Istirahatnya juga disini Waktu itu tidak berhenti Di rest area Subang Seperti biasanya Mungkin ini Masih ada untuk Soto lho Orang karena tidak 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 Biasanya Soto Seger Ganti menu Lama Banyak Suas-suas Netas Mela Tempiti tiga ha 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 gimana telat lho soalnya mau nang kapal sing maunya nyebrang ke satu jam lima puluh menit rong jam lah ingin ngasih telung jam setengah lho buana pakai mau kapalnya kampul-kampul benang tengah orang sadar-sandar terkesalah pakai janya yakin Hai nage jampi toge tempat tekan tol cipali padahal biasanya jampi tuh aku guys tekan aja barang lur bahkan bangun orang standar biasanya jambu dua petang asang listakan sampang jambu jambi lagi tekan sampang dan ngasih pegel kok gulunya si tengeng enggak yakin bangunnya ya oleh nomor itu nang tengah orang yang beri supir ya gitu loh jadi anggel armi dia lho lho mulanya aku orang video ini lagi berlaku lah soalnya kena anggel sih paling konekwisar perek tujuan biasanya aku pindah ngarep yang cejar supir lho tadi bisa pindah ngarep ke lewat jembatan kali serayu ya sebelah tengah lagi ada proyek pembangunan Ravalu sing disit pernah ambrol lho sing bangunan lawas kayak kan ambrol disit bangunan Belanda nah jerennya kau dibangun maning tadi dibangun jembatan maning tadi kau dua arah lho si sebelah sing eks bangunan lama nanti dibangun lagi ya semoga lah segera dibangun lagi terus nanti saya dapet kerjaan disitu dari para kumah ngel tina Bali madangnya sangguk naik rolasan baling rumah sangguk kopi bareng hahaha soalnya yang belengar langsung kerjanya dada terus lho jeneng Manado yang Lampung yang Ndibay lah pokoknya jarang banget para kumah lah terakhir proyek yang proyek yang prokerto ya tahun-tahun dimulai seganu kaya baru gue jangan belah secara tau proyek perekkan bahkan ang Jawa Tengah pun jarang ingin jeneng proyek sing perek kumah juga loh sing paling diakses jam apa orang jam apa telu jam lah tekan lah ini jangan nurung lah mungkin nurung rojek ini ya lho ya bisa ikut disit ya lho ya sarap gutul nyong sampai ketemu di video berikutnya ya lho ya salam buat temen-temen semua itu terima kasih juga untuk Pak sopir dan konekturnya ini tim Rosalia Indah Palembang Kelaten semoga segera bisa bareng lagi ya bisa numpang maning hehehe maturnum 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 maturum hai selamat menikmati selamat menikmati